Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda Kali ini bersama saya Blitaria Indri berikut informasi selengkapnya Pemirsa pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berupaya melanjutkan pembangunan gedung ekspo sampit yang terbengkalai sehingga gedung megah yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut dapat digunakan sesuai fungsi Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki sebuah gedung megah di Jalan Cilik Riwut Sampit yang diberi nama gedung ekspo Gedung ini dibangun tahun 2019 dan selesai di tahun 2021 Belum lama ini Bupati Kota Waringin Timur Halikin Timur meninjau bangunan gedung ekspo yang kini kondisinya terbengkalai meski bangunan utama sudah selesai dan tampak kokoh berdiri namun gedung tersebut hingga kini belum pernah dipungsikan sesuai peruntukannya Selain cat yang sudah memudar juga terdapat beberapa bagian atap yang mengalami kebocoran sehingga menimbulkan genangan air di lantai termasuk pula banyak lumut menempel di dinding bangunan Halikin Timur berjanji untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut agar nantinya gedung yang dinilai representatif untuk kegiatan ekspo maupun bazar UMKM itu dapat berfungsi Eko ini kita lihat sekali gedungnya juga mega emang sayang masih karena tidak terlihara dan juga ada motor makanya ini nanti ke depan saya juga minta Pak Sengda supaya konstan hitung dulu yang sudah ada dan bagaimana membuat dindingnya supaya nanti kalau kita lanjutkan ini tidak ada permasalahan lagi sehingga nanti bisa dimobatkan sayang sekali uang puluhan miliar ini uang dari rakyat kita, dari api ini kita kalau tidak bisa kita mempatkan tapi ini ke depan masuk dalam percanaan kita untuk menggabungan ini bisa kita mempatkan maksimal Gedung Expo Sampit merupakan proyek pembangunan tahun jamak pemerintah kota Waringin Timur yang menelan anggaran mencapai 30 miliar rupiah lebih sehingga sangat disayangkan jika bangunan megah itu tidak dimanfaatkan Mas Hud Badaruddin Hayat TV Fluktuasi harga bawang merah di kota Sampit di mana harga bawang merah naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram naiknya harga tersebut dikelukan oleh pedagang karena membuat omset dagangan mereka menurun Naiknya harga bawang merah seperti yang terpantau di pasar tradisional Al-Kamal Jalan Hasan Mansur Sampit Saat ini bawang merah dijual pedagang dengan harga 50 ribu rupiah per kilogram Harga tersebut naik 15 ribu rupiah dari harga normal di mana biasa bawang merah dijual sekitar 35 ribu rupiah per kilogram Menurut pedagang, naiknya harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak lebih dari sepekan terakhir Kenaikan harga ini membuat banyak pembeli yang akhirnya mengurangi jumlah belanjanya Pedagang mengaku tidak mengetahui persis penyebab naiknya harga bawang merah Namun yang mereka rasakan, kenaikan harga membuat omset penjualan bawang merah mengalami penurunan Untuk itu pedagang menginginkan agar harga bawang merah yang dipasok dari Pulau Jawa tersebut dapat segera normal Harga bawang sudah naik, naik 50 sudah bawang di samping Per apa itu? Per kilonya Per kilo, kalau sebelumnya berapa? Kalau sebelumnya biasanya 40, harga normalnya biasanya berapa? 35 gitu Naik sampai 50 ini sejak kapan? Sudah seminggu yang lalu Entah itu kena banjir kah apa gak tau juga pang kita naik Barangnya dari Jawa ya Kita mintanya minta turun pang, jangan naik lagi gitu Kalau naik lagi kan kita susah anunya Kalau kita turun kan ada minta upaya dikit-dikit gitu Dengan harga naik ini yang beli gimana bu? Mengurangi jumlah belanjaan kah rata-rata bu? Mengurangi kayaknya Yang kemarin 1 kilo kan 1 per 4 gitu lagi Kita sampai 1 kilo lagi Pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk segera mengambil langkah Sehingga harga bawang merah dapat kembali normal dan tidak terus mengalami kenaikan Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Usia Dini Kota Waringin Timur akhirnya memiliki gedung kantor sekretariat. Diresmikan pada Senin kemarin, fasilitas ini diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas paut di daerah setempat. Gedung kantor sekretariat Pogja Bunda Paut Kota Waringin Timur berlokasi di Jalan Seribudahan Sampit. Gedung yang merupakan bekas laboratorium kesehatan daerah setempat ini, diresmikan oleh Bupati Halikinur. Menurut Bunda Paut Kota Waringin Timur Hairia Halikinur, kantor sekretariat sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu peran dan tugas Bunda Paut dalam menjalankan program kerja. Walaupun bangunan ini masih berstatus pinjam pakai, namun keberadaannya sangat bermanfaat sebagai tempat pelayanan paut. Bunda Paut memiliki peran strategis dalam mewujudkan paut yang bermutu dan berkualitas. Hal ini guna terciptanya generasi penerus dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Kantor sekretariat Pogja Bunda Paut juga penting sebagai penilaian terhadap apresiasi Bunda Paut. Selama ini, Pogja Bunda Paut hanya memanfaatkan salah satu gedung di kantor dinas pendidikan sebagai sekretariat. Kami sangat senang dan bangga ya, karena kami diberi fasilitas sekretariat ya, untuk sekretariat, walaupun masih berstatus pinjam pakai. Sekretariat ini untuk kami, untuk pelayanan pendidikan anak usia dini, namun di sini kami banyak ormit-ormit juga di sini semua, dan setiap harinya ini dipakai untuk anak-anak didik usia dini yang berkebutuhan khusus. Sekretariat ini sangat penting untuk penilaian apresiasi Bunda Paut. Ini salah satu yang dinilai. Selama ini kami tidak punya, jadi otomatis nilai kami kurang. namun itu tidak mematahkan semangat kami. Kami tetap berjuang. Alhamdulillah tahun kemarin kami dapat juara umum. Sekretariat Bunda Paut Kota Waringin Timur yang memiliki banyak ruangan di dalamnya, juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar Festival Budaya Habaring Hurung. Dalam ajang serupa pada Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur menargetkan meraih juara. Festival Budaya Habaring Hurung Kota Waringin Timur sebelumnya digelar selama lima hari dari tanggal 20 hingga 24 April. Kegiatan itu mempertandingkan 15 cabang lomba yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni kesenian dan olahraga, atau permainan serta kuliner tradisional. Selain untuk melestarikan tradisi nenek moyang, festival ini sekaligus sebagai ajang seleksi, sebagai persiapan mengikuti ajang serupa di tingkat Provinsi pada Festival Budaya Isen Mulang. Melihat hasil Festival Budaya Habaring Hurung yang telah berlangsung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur optimis mampu meraih juara pada Festival Budaya Isen Mulang. Beberapa cabang lomba yang menjadi unggulan antara lain dayung tradisional dan besekambe, selain itu tari tradisional pedalaman, serta pemilihan putra dan putri pariwisata. Di layan kita, kalau yang pertandingan kita siap, untuk pertandingan di pelangkara yang nanti, yang nampak seperti lomba dayung, besekambe, dan yang lain-lain, yang langsung pertandingan. Sehingga yang tari kita sudah siap. Tari Rumpul Putra Putri Pariwisata, siap. Targetnya ya kita jualanlah itu. Festival Budaya Isen Mulang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 18 Mei. Kegiatan Budaya Tingkat Provinsi tersebut akan diikuti oleh seluruh kebupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Demikian pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakli kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri, menundur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!